Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Di pembahasan-pembahasan I'arab, kita di pertemuan yang lalu, sempat sudah memulai membicarakan, membahas tentang pembahasan-pembahasan I'arab. Ini sebenarnya kaitannya dengan adar sula awal. Sebab pertama di semester enam ini, di jirit tiga, itu adalah pembahasan Al-Mu'rab wal-Mabni. Jadi pembagian ism dan fi'lun. Ada yang Mu'rab dan ada yang Mabni dan di sana dijelaskan panjang terkait dengan I'arab. Bagaimana halatul I'arab, kemudian alamatul I'arab. Baik untuk ism maupun fi'lun. Namun, karena saya lihat ada hal-hal yang mungkin perlu untuk disampaikan terlebih dahulu sebagai dasar-landasan I'arab. Namun di sana tidak disebutkan. Mungkin di sana juga hanya membahas I'arab-nya ism dan fi'lun saja. Ada pun kelompok kata yang lain seperti haruf, fi'lun maudin, fi'lun mubari, apa, fi'lun maudin, fi'l-amr, haruf, fi'lun maudin, fi'l-amr. Di sana tidak dibahas sama sekali. Padahal meskipun Mabni juga bisa di'arab. Makanya di sini mungkin kita mengucap di Mahi. Kita mengucap di Mahi dengan pembahasan-pembahasan ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Agar kita bisa lebih mudah untuk memahami terkait dengan masalah I'arab. Nanti setelah kita bahas pembahasan-pembahasan ini, insya Allah kita tetap akan baca apa yang ada di kita. Kemarin, Allah sekalian, kita sudah membahas tentang anwa'ul kalimah. Macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ada ism, ada fi'lun. Ma'lun, ada harf. Definisinya dan siri-sirinya. Sudah kita bahas, Alhamdulillah. Dan kita sempat bahas juga, Aqusamul ism, di'akcibarita'alifatankir. Pembagian ism. Pembagian ism berdasarkan Nakiroh dan ma'arifahnya. Terbagian menjadi dua. Dan disana ism. Dan kita sebutkan juga siri-sirinya kemarin. Dan ism ma'arifah itu terbatas. Ism ma'arifah itu hanya ada enam. Atau tujuh. Kalau disembuhkan secara lengkap. Kemudian, kita sempat juga bahas tentang Aqusamul kalimah minayatul i'arab wal-bina. Pembagian kata di dalam bahasa Arab berdasarkan i'arab wal-bina. Berdasarkan mu'arab dan ma'arifah. Ini muqaddimah-muqaddimah ini penting bagi kita. Karena langkah yang kita ambil pertama kali saat meng'arab itu Kita harus menentukan. Ini jenis kata apa. Apakah ism. Atau fi'lun. Atau harf. Dan itu akan menentukan juga cara meng'arab. Bagaimana meng'arab. Kemarin sudah kita bahas ini. Kemudian harf. Kemudian nasirah al-arifah. Ada pertanyaan masih kalian mungkin? Berkait dengan yang kita bahas kemarin. Kemarin kita bahas bahwasannya Semua kata itu ada yang mu'rob, ada yang ma'beni. Jadi dikelompokkan secara umum. Ada yang mu'rob, ada yang ma'beni. Namun pembagian secara detilnya di halaman berikutnya. Pembagian secara detilnya. Ada kelompok kata yang kita sebut dengan al-mabbeniyat. Yang semuanya itu ma'beni. Dan ada kelompok kata yang agla buha mu'robah waba'buha ma'beniyah. Mayoritasnya mu'rob. Namun sebagiannya ada yang ma'beni. Al-mabbeniyat itu ada tiga. Kita harus betul-betul ingat ini al-mabbeniyat al-thalas. Tiga kelompok kata yang semuanya ma'beni. Yaitu al-huruf, al-af'al, al-mabbiya. Kemudian af'alul-amr. Ini kelompok kata ini semuanya ma'beni. Disebut dengan al-mabbeniyat. Nanti cara meng-i'robnya berbeda. Kemudian yang mayoritasnya mu'rob dan sebagiannya ma'beni ada ism dan fi'lun-mabbeniyat. Kebanyakan ism itu mu'rob. Namun ada ism yang ma'beni. Fi'lun-mabbeniyat juga demikian. Mayoritasnya mu'rob namun ada yang ma'beni. Kemudian al-mabbeniyat. Al-mabbeniyat saat kita meng-i'rob itu selalu kita katakan. La ma'hallalahu minal-i'rob. Tiga-tiganya ini. Baik al-huruf, fi'lun-mabdin, fi'lun-amr. Selalu kita katakan. La ma'hallalahu minal-i'rob. Tidak maksudnya kebutuhan i'rob. Yang kita permasalahkan kemarin adalah tanda binanya apa. Kan ini ma'beni. Ma'beni itu juga pasti punya tanda binat. Alamatul binat. Ma'alamatul binai. Biasanya saat kita meng-i'rob kita katakan. Ma'beniyun ala al-abban. Misalnya. Ma'beniyun ala sukun. Ma'beniyun ala al-fathihi. Atau ma'beniyun ala al-kasri. Al-huruf. Itu tanda binatnya sesuai dengan harokat terakhirnya. Bagaimana kita sebutkan kemarin. Jadi di sana ada empat kemungkinan. Bisa ma'beniyun ala sukun. Ma'beniyun ala al-fathihi. Ma'beniyun ala al-kasri. Atau ma'beniyun al-bham. Ada pun fi'lun-maldin. Fi'lun-maldin juga demikian. Ma'beniyun ala harokati awa khiriha. Ini tanda binatnya sesuai dengan harokat terakhirnya. Ada tiga kemungkinan. Bisa ma'beniyun ala al-fathihi. Bisa ma'beniyun ala al-abham. Bisa ma'beniyun ala sukun. Ma'beniyun ala al-fathihi. Jika tidak bersambung dengan wawul jama'ah. Dan tidak bersambung dengan domir mutaharriq. Maka di sana ma'beniyun ala al-fathihi. Seperti zahaba. Zahaba. Zahabat. Zahabata. Itu ma'beniyun ala al-fathihi. Huruf terakhirnya fathah. Tapi kalau bersambung dengan wawul jama'ah. Seperti zahabu. Maka huruf terakhirnya domah. Maka ma'beniyun ala dom. Kalau bersambung dengan domir mutaharriq. Domir yang berharokat. Semuanya huruf terakhirnya. Sukun. Maka kita katakan. Maka kita tinggal lihat saja. Huruf terakhirnya apa. Maka itu adalah tanda binaknya. Ini yang paling mudah. Dan ini yang banyak diterapkan oleh juhur. Orang-orang sekarang Kalau Madhab yang lain Firden maudin itu Mabaniyun alal fathihi selalu Ada madhab yang lain mengatakan Firden maudin itu Selalu mabaniyun alal fathihi Tapi kadang fathahnya Kalau misalkan memang betul-betul kelihatan Fathahnya pada huruf terakhirnya berarti Fathahnya zahirah Tapi kalau tidak kelihatan fathahnya Seperti zahabu Itu tidak kelihatan fathahnya, tidak ada fathahnya Kemudian juga Seperti zahabu, nadhabu, tadhabu, madhabu Seterusnya Itu tidak kelihatan fathahnya, tidak ada fathahnya Maka itu berarti fathahnya muqaddarah Itu kalau menurut manhab Yang lain, tapi mudahnya Seperti yang saya sebutkan Disini saja, ini bisa mabaniyun alal fathihi Bisa mabaniyun alal dham Bisa mabaniyun alal sukun Jadi yang paling mudah, tinggal dilihat harukat rahi Gitu ibu-ibu Kemudian Fil-amr Kemarin kita sampaikan Ini yang terakhir Kita bahas kemarin Fil-amr Fil-amr itu Tanda binanya apa? Nah, fil-amr itu semuanya juga mabani Baik Domirnya apapun Mukatab, mukataban Mukatabun Mukatabah Mukatabatan Atau mukatabat Dan enam Silah Fil-amr Kita contohkan kalau Zahaba Anta tazhabu Jadi idhab Antuma idhaba Antum idhabu Anti idhabi Kemudian Antuma idhaba Dan Antunna idhabana Itu ada enam Baik Tanda binanya bagaimana? Tanda binanya Maka disana ada empat Kemungkinan Bisa mabani Ala Hadfin Nun Bisa mabani Ala Hadfi Harfi Allah Bisa Mabani Ala Al-Fatahi Dan bisa Mabani Ala Suhun Mabani Ala Hadfin Nun Kapan? Mabani Ala Hadfin Nun Jika Cil-amr ini Berasal Dari Al-Af'alul Khumsah Jika Fi'il-amr ini Berasal Dari Al-Af'alul Khumsah Al-Af'alul Khumsah Itu Yang bagaimana? Al-Af'alul Khumsah Itu Fi'il-nubani Yang diakhiri Aliful Ismail Wawul Jema'ah Atau Ya'ul Mukattabah Jadi Kalau misalkan Fi'il-amr Fi'il-amr Yang Berasal Dari Al-Af'alul Khumsah Itu Anda Anta Misalkan Anta Tadhabani Antum Tadhabuna Antitadhabina Jadi Antuma Antuma Tadhabani Kemudian Antum Tadhabuna Antitadhabina Kalau dijadikan Fi'il-amr Maka jadi Idhaba Dihapus huruf Nunnya Idhabu Dihapus huruf Nunnya Idhabi Dihapus huruf Nunnya Maka Kalau kita Ya'ul Ini Fi'il-amr Ini Mabanyun Ala Hadfinun Mabanyun Ala Hadfinun Seperti contoh Disana juga Usjudu Usjuda Usjudi Kalau misalkan Umhad Ada yang bingung Silahkan Asal ditanyakan Nunggu sekali Misalkan Nunggu Di akhir Nanti Terlalu jauh Nanti Jaraknya Kalau di akhir Langsung saja Ditanyakan Kalau ada Kondisi kedua Umhad sekalian Maksudnya Kemungkinan Tanda bina Pada Fi'il-amr Yaitu Mabanyun Ala Hal Si harfi La'illah Mabani Dan tanda binanya Adalah Dihapus huruf Allahnya Kapan Tanda bina Ini berlaku Jika Fi'ilun Ini merupakan Fi'ilun Mu'tal akhir Atau Fi'ilun Naqis Atau Fi'ilun Yang diakhiri Huruf Allah Sama saja Itu hanya Beda Istilah saja Tapi hakikatnya Sama Fi'ilun Naqis Mu'tal akhir Atau Fi'ilun Yang diakhiri Huruf Allah Maktum Di harfi Al-aniyah Fi'ilun Yang diakhiri Huruf Allah Pada saat Bentuknya Fi'ilun Mubari Majzum Maka Tanda jazumnya Adalah Harfi Harfi La'illah Dihapus Huruf Allahnya Kalau Ala'afallu Khumsah Kalau Ala'afallu Khumsah Jadi Masuk Yang pertama Saya Maksudnya Maksudnya Nampaknya Ada kendala Di Koneksi saya Tadi Agak putus-putus Juga sih Ustadz Tadi udah mulai Agak putus Suaranya Mulai Tidak jelas Tadi Dari mana Ya Lumayan sih Enggak Apa Maksudnya Kalau Ngomongnya Agak putus-putus Ya Pas lagi jelasin Baru Pak Ustadz Ngalama Jadi Jadi kondisi Yang kedua Tanda binak Yang kedua Pada Fi'la Amr Adalah Mabaniyun Tidak bersambung Dengan Dhamir Apapun Maka Kalau kita Perhatikan Saat bentuknya Mudari Dan Majzum Maka Tanda Jizumnya Adalah Halfu Harfil Allah Misalkan Disana Ada beberapa Contoh Tada Yang Yang Bujar Yang Botos Disini Sinyalnya Tapi Kelihatan Kenceng Gak Ustadz Kayaknya Memang Kurang Stabil Padahal Orang Disana Bagaimana Ya Disana Terang Kutus Kutus Yang Hujan Di tempat Ibu Kok Yang Putus Mana Disayang Tanda Bina Yang Kedua Pada Fi'il Amr Adalah Halfu Harfil Allah Itu Berlaku Jika Huruf Apa Jika Si'ilun Ini Diakhiri Huruf Allah Dan Tidak Bersambung Dengan Dhamir Apapun Diakhir Misalnya Ada Contoh Misalkan Tada'u Ada Huruf Wow Huruf Allah Diakhir Tada'u Kalau Misalkan Majzum Maka Kita Katakan Lam Tada'u Tanda Jazum Nya Hadfu Harfin Allah Maka Saat Menjadi Fi'il Amr Juga Dihapus Huruf Allah Itu Sebagai Tanda Bina Jadinya Ud'u Ada huruf Ya' Diakhir Atau Kita Katakan Mabaniyun Ala Hadfi Harfin Al-Ill Demikian Juga Khashiyah Yakshah Anta Takhshah Kalau Misalkan Majzum Contohnya Lam Takhshah Lam Takhshah Ini Majzum Wa'alamatu Jazmihi Hadfu Harfin Allah Majzum Tanda Jazum Dihapus Huruf Allah Maka Saat Menjadi Fi'il Amr Pun Juga Dihapus Huruf Allah Dan itu Sebagai Tanda Binanya Jadi Ikhsah Ikhsah Itu Fi'il Amr Mabaniyun Ala Hadfi Harfin Allah Lam Hal Lah Lahu Berarti Tidak Bingungan Ibu Mudah Mudah Al-Minsu Ini Yang Waktu itu Semester Lima Ustaz Yang Ustaz Bikin Bagan Semester Lima Suahis Akhir Semester Lima Akhir Semester Lima Itu Kita Banyak Memang Membahas Fi'ilun Mu'tal Akhir Semester Lima Kita Memang Membahas Fi'ilun Mu'tal Fi'ilun Yang ada Huruf Allah Dan Di sana Di antara Yang kita Bahasa Adalah Fi'ilun Naqs Fi'ilun Yang diakhiri Huruf Allah Yang huruf Allah Ada diakhir Mu'tal Akhir Misalnya Saat menjadi Saat majizum Maka dihapus Suruh Ilahnya Saat F'ilun Amr Juga dihapus Suruh Ilahnya Saat Fi'ilun Mubarak Yang majizum Dihapus Suruh Ilahnya Itu Sebagai Alamatul Jazm Dan F'il Amr Dihapus Suruh Ilahnya Sebagai Tanda Bina Gitu Berikutnya Kemungkinan Tanda Yang ketiga Pada Fi'il Amr Adalah Fathah Mabaniyun Alal Fathih Fi'il Amr Mabaniyun Alal Fathih Kapan Fi'il Amr Mabaniyun Alal Fathih Jika Bersambung Apa Pertama Jika Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Bomir Tetapi Bersambung Dengan Nun Taukid Bersambung Dengan Nun Taukid Nun Taukid Itu Yang Paling Familiar Itu Biasanya Nun Bertasdir Dan Tandanya Fathah Meskipun Sebenarnya Nun Taukid Itu Tidak Hanya Itu Ada Dua Macam Nun Taukid Nun Taukid Itu Ada Yang Saqilah Ada Yang Khafifah Yang Saqilah Itu Yang Nun Bertasdir Tandanya Fathah Itu Tadi Kalau Kita Tarapkan Pada Fi'il Mudari Misalkan Tad 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 Yang Khafifah Itu Tandanya Sukun Tidak Tidak Bertasjid Jadi Kalau Kita Tarapkan Misalnya Tad 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 Sebagai Penegasan Makna Dari Fi'ilun Tersebut Penegasan Tauhid Sebenarnya Secara Detil InsyaAllah Untuk Nunu Tauhid Akan Kita Pelajari Di Akhir-akhir Semester 8 Jadi Dua Terakhir Semester 8 Semoga Allah Mereka Taufiq Kemudah Dan Kita Mempelajari Jadi Secara Perinci Detil Semua Pembahasannya Di sana Tapi Kalau Di sini Sekilas Sekalian Sebenarnya Tidak Semua Fi'ilun Mubori Yang Bersambung Dengan Nunu Tauhid Itu Pasti Mabani Al-Fathih Tidak Seperti Yang Saya Sekilas Sebutkan Tadi Fi'ilun Mubori Kalau Bersambung Dengan Nunu Tauhid Mabani Al-Fathih Mabani Dan Itu Hanya Jika Fi'ilun Mubori Tidak Bersambung Dengan Bomir Kalau Tidak Bersambung Dengan Bomir Baik Alif Ismail Wawul Jama'ah Ya'ul Mukatabah Maupun Nunun Niswah Berarti Dengan Dengan Kata Lain Kalau Fi'il Amr Ya' Hanya Satu Saja Hanya Yang Bomir Anta Saja Kalau Fi'il Amr Kalau Misalkan Fi'il Mubori Ada Beberapa Masih Yang Bomir Hua Hia Anta Ana Dan Nahnum Akhirannya Fi'il Muborinya Tidak Bersambung Dengan Bomir Apapun Tapi Kalau Fi'il Amr Hanya Bomir Anta Saja Yang Akhirannya Saja Berarti Yang Mabani Al-Fatih Itu Sekalian Karena Perlakuannya Berbeda Kalau Yang Bersambung Dengan Bomir Akhirannya Misalkan Antuma Tadhabani Antum Tadhabuna Antitadhabina Berarti Itu Masuknya Ke Al-Af'alul Khumsah Itu Masuknya Yang Pertama Kemudian Yang Bersambung Dengan Nunun Miswah Kalau Yang Bersambung Dengan Nunun Miswah Sejak Fi'il Mubir Sudah Mabani Al-Sukun Maka Sampai Kapanpun Saat Menjadi Fi'il Amr Tetap Mabani Al-Sukun Tidak Berubah Jadi Disini Kita Katakan Yang Kondisi Ketiga Ini Yang Mabani Al-Fatih Mabani Al-Fatih Ini Jika Akhirannya Bersambung Dengan Nunun Tauqid Tapi Juga Syaratnya Tidak Bersambung Dengan Bermir Apapun Baik Alif Islan Wawul Jamaah Ya Al-Mukhatabah Maupun Nunun Miswah Jadi Hanya Satu Si'roh Fi'il Amr Saja Yang Domir Nya Anta Saja Disini Yang Bersama Banyol Al-Fatih Bingung Tidak Rumah Sekalian Contohnya Ustadz Yang Lain Kalau Disini Contoh Di Di layar Rumah Sekalian Misalkan Tasjud Anta Hanya Domir Anta Saja Tasjud Jadi Usjud Kalau Misalkan Ditambah Nunutauki Terlebih dahulu Tasjud Jadi Tasjud Dan Kemudian Dijadikan Fila Amr Jadi Usjud Dan Kemudian Tadhabu Ditambah Nunutauki Jadi Tadhaban Dijadikan Fila Amr Jadi Idhaban Kemudian Misalkan Takra'u Takra'u Kalau Ditambah Nunutauki Jadi Takra'en Jadikan Fila Amr Jadi Iqra'en Sebagian Mungkin Di awal-awal Belajar itu Mungkin Mengira Bahasanya Setiap Fiknun Yang bersambung Dengan Nunutauki Pasti Mabanyuna Al-Fatih Padahal Kenyataannya Tidak Semua Fiknun Yang bersambung Dengan Nunutauki Itu Mabanyuna Al-Fatih Bahkan Meskipun Fiknun Mubarik Sekali Fiknun Mubarik Yang bersambung Dengan Nunutauki Yang Mabanyuna Al-Fatih Itu Hanya Kalau Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Tamir Apapun Kalau Bersambung Dengan Tamir Maka Nanti Beda Bukan Mabanyuna Al-Fatih Soal Akhir Masih Perlu Contoh Yang Lain Tajelisu Tajelisana Ijelisana Kalau tidak Ada pertanyaan Maka kita Berpindah Ke Yang keempat Kemungkinan Tanda Bina Keempat Pada Fi'il Amr Yaitu Mabanyuna Al-Sukun Ini Paling Mudah Mabanyuna Al-Sukun Kapan Fi'il Amr Mabanyuna Al-Sukun Justru Justru Mungkin Mabanyuna Al-Sukun Ini Mungkin Pertama Kali Yang kita Kenal Pada Bentuk Fi'il Amr Tapi Disini Kita Jelaskan Disini Fi'il Amr Mabanyuna Al-Sukun Itu Jika Kondisinya Tidak Termasuk Kondisi Yang pertama Kedua Dan ketiga Tadi Baru Tandanya Adalah Sukun Tanda Bina Jadi Yang bisa Mabanyuna Al-Sukun Itu ada Dua Mas Sekali Yang bisa Mabanyuna Al-Sukun Itu ada Dua Yang Bomirnya Anta Dan Antunna Yang Bomirnya Anta Dan Antunna Bomirnya Anta Terusakan Tasjudu Jadi Usjud Kemudian Antunna Tasjudana Jadi Usjudana Kalau Yang Bomir Anta Itu Bisa Berubah Menjadi Yang Lain Bisa Berubah Menjadi Kondisi Yang Kedua Atau Ketiga Kalau Diakhiri Huruf Allah Maka Dihapus Huruf Indah Kalau Bersambung Dengan Nunu Taukid Maka Jadi Mabanyuna Al-Fatih Itu Kalau Bomir Antam Jadi Usjud Jadi Usjudana Maka Mabanyuna Al-Fatih Tapi Kalau Yang Bomirnya Antunna Diakhirnya Itu Ada Nuniswah Nuniswah Ini Tidak Bisa Dihapus Misalkan Disana Antunna Ijelisna Antunna Usjudana Antunna Idhahabana Itu Akan Tetap Mabanyuna Al-Sukun Gitu Itu Kalau Yang Bomirnya Antunna Kalau Yang Bomirnya Antah Bagaimana Nanti Masih Bisa Ada Kemungkinan Yang Lain Bisa Masuk Kemungkinan Yang Kedua Atau Kedua Bingung Tidak Kalau Masuk Yang Kedua Atau Kediga Itu Gimana Ya Kondisi Kedua Tadi Kalau Misalkan Diakhiri Huruf Allah Berarti Tanda Juzum Hadfua Seperti Contoh Contoh Tadi Ini Kan Bomirnya Antah Semua Ya Ya Sampai Kemudian Kalau Kondisi Ketiga Bersambung Dengan Nulut Tauqid Seperti Tadi Usjudanna Antah Itu Bomirnya Juga Usjudanna Maka Jadi Bersambung Dengan Nulut Tauqid Yang Belum Pemiliar Yang Nomor Tiga Itu Usaud Alah Pak Pengenalan Saya Jauh Disini Karena Memang Juga Jarang Juga Kita Temukan Praktek Iya Soal Akhir Ada Lagi Pertanyaan Ini Tadi Kan Kita Membahas Al-Mabaniyat Al-Mabaniyat Kelompok Kelompok Kata Yang Semuanya Mabaniyat Tidak Ada Satupun Itu Al-Huruf Kemudian Af'al Mabiyah Kemudian Af'alul Amr Ini Tiga Semuanya Mabaniyat Dan Tanda Binaknya Sudah Kita Bahas Dan Selalu Sekarang Kita Berpindah Ke Kelompok Yang Kedua Maha Sekalian Yang Mayoritasnya Mabaniyat Yang Mayoritasnya Mabaniyat Sebagiannya Ada yang Mabaniyat Al-Asma Dan Al-As'al Al-Mubariyat Sayyid Kita Bahas Disini Fi'l-Mubariyat Al-Af'ala Al-Mubariyat Al-Aslu Fiha Al-I'arab Hukum Asal Fi'l-Mubariyat Itu Sebenarnya Mu'arab Hukum Asal Fi'l-Mubariyat Itu Mu'arab Makanya Bisa Kita Katakan Mayoritas Fi'l-Mubariyat Itu Mu'arab Lalu Kapan Fi'l-Mubariyat Itu Bisa Jadi Mabaniyat Kapan Fi'l-Mubariyat Bisa Jadi Mabaniyat Pertama Ada Dua Kondisi Fi'l-Mubariyat Bisa Jadi Mabaniyat Dalam Dua Kondisi Pertama Iza Ittaswalat Biha Nunun Niswah Jika Fi'l-Mubariyat Akhirannya Bersambung Dengan Nunun Niswah Maka Jadi Mabaniyat Alasukun Hukmuha Tubana Alasukun Jadi Kalau Fi'l-Mubariyat Akhirannya Bersambung Dengan Nunun Niswah Maka Mabaniyat Alasukun Itu berlaku Pada Dhamir Apa berarti Nunun Niswah 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 itu Jama' Mu'annas Nun Dhamir Jama' Mu'annas Berarti Kita Dhamir Huna Dan Antunna Misalkan Pakai Fi'lun Yadhabu Kalau Hunna Yadhabna Antunna Tadhabna Huruf Ba'nya Huruf terakhirnya Supun Ya kan Ibu Di sini Dicontohkan Di Alashashah Di layar Yas Judna Itu kalau Hunna Hunna Yas Judna Antunna Juga Tasjudna Antunna Tasjudna Yaitu Selalu Seperti Kita Sampaikan Tadi Fi'lun Mubari Demikian Juga Fi'l Amr Tadi Kalau Bersambung Dengan Nunun Niswah Maka Pasti Sudah Bisa Dipastikan Pasti Mabaniun Ala Sukun Meskipun Nanti Bakalnya Ditambahkan Nunut Taukid Sekalipun Setelah Nunun Niswah Kemudian Ditambah Nunut Taukid Sekalipun Tetap Fi'lun Mubari Ini Karena Bersambung Dengan Nunun Niswah Maka Mabaniun Al-Sukun Begitu Kondisi Kedua Kapan Fi'lun Mubari Mabani Dan Tanda Binaknya Apa Kondisi Kedua Fi'lun Mubari Mabani Jika Bersambung Dengan Nunut Taukid Tadi Ibu Sekalian Jika Akhirnya Bersambung Dengan Nunut Taukid Namun Kita Sampaikan Tadi Tidak Semua Fi'lun Mubari Yang Bersambung Dengan Nunut Taukid Itu Jadi Mabani Dan Tanda Binaknya Fathah Kalau Bersambung Dengan Nunut Taukid Kalau Jadi Mabani Maka Tanda Binaknya Fathah Tapi Tidak Semuanya Yang Bagaimana Yang Menjadi Mabani Dan Tanda Binaknya Fathah Mabani Seperti Saya Sampaikan Tadi Hanya Ini Hanya Berlaku Pada Fi'lun Fi'lun Mubari Yang Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Domir Apapun Berarti Kalau Kita Perhatikan Fi'lun Mubari Yang Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Domir Apapun Itu Dari Domir Contohnya Tidak Ada Domir Di Akhirnya Huruf Mbak Itu Fi'lun Fi'lun Mubari Yang Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Domir Apapun Itulah Fi'lun Fi'lun Mubari Itulah Yang Jika Disambung Dengan Nun Tauqid Maka Jadi Mabani Alal Fathih Fi'lun Fi'lun Mubari Yang Akhirannya Tidak Bersambung Dengan Domir Apapun Itulah Kalau Yang Kalau Disambung Dengan Nun Tauqid Maka Jadi Mabani Alal Fathih Jadi Kalau Misalkan Tadi Yadhhabanna Hia Tadhhabu Jadi Tadhhabanna Entah Tadhhabu Tadhhabanna Ana Azhabu Azhabanna Nahnu Nadhhabu Jadi Nadhhabanna Contoh Anashashah Tadhjudanna Antai Tadhjudanna Yang Tidak Umah Sekalian Ada Soal Lima Domir Yang Yang Akhiranya Tidak Bersambung Dengan Domir Apapun Yaitu Yang Mabani Alal Fathih Karena Kalau Yang Selain Itu Kalau Misalkan Akhiranya Bersambung Dengan Nudhu Niswah Maka Sedangkan Al-Af'alul Khamsah Meskipun Bersambung Dengan Nudhu Tauqid Nanti Tetap Mu'arab Bukan Mabani Tapi Tetap Mu'arab Kita Berpindah Ke Isam Sebagaimana Fiknun Mubari Itu Hukum Asalnya Mu'arab Maka Isam Pun Demikian Umah Sekalian Hukum Asal Isam Temu'arab Umah Sekalian Hukum Asalnya Hukum Asalnya Isam Itu Mu'arab Illa Fi Asyarat Anwa' Minal Asma' Kecuali Sepuluh Macam Isam Asyarat Anwa' Tubana Ala Harukyati Awakhiriha Sepuluh Macam Isam Itu Mabani Dan Tanda Binanya Sesuai Dengan Harukat Terakhir Lalu Sepuluh Itu Apa Saja Sepuluh Macam Isam Yang Mabani Itu Apa Saja Ini Mudah Insyaallah Untuk Diingat Ibu Sekalian Kalau Kemarin Kita Membahas Isam Ma'rifah Isam Ma'rifah Itu ada Enam Atau Tujuh Kalau kita Tambahkan Kalau Isam Yang Selalu Mabani Itu Ada Ada Sepuluh Sepuluh Itu Apa Saja Kita Sebutkan Secara Singkat Terlebih dahulu Yang Pertama Ada Ad Dhamair Semuanya Mabani Kemudian Ada Asma'ul Isyarah Juga Semuanya Mabani Kecuali Ada Pemecualian Kemudian Asma'ul Mausulah Asma'ul Mausulah Juga Ada Pemecualian Kemudian Asma'ul Istifham Dan Asma'ul Syarat Juga Ada Pemecualian Kemudian Al-alam Al-maktum Bi-way Nama Nama Orang Yang Diakhiri Waih Sibawaih Rahawaih Kemudian Al-a'adad Al-muraf Kabah Bilangan Belasan Itu Juga Mabani Meskipun Ada Pemecualian Kemudian Asma'ul Af'al Asma'ul Af'al Juga Semuanya Mabani Kemudian Yang Kesembilan Ada Ba'bud Dhuruf Al-Mufradah Beberapa Dharf Sebagian Dharf Itu Ada Yang Mabani Meskipun Asalnya Dharf Itu Mu'rob Dan Kalau Digunakan Dharf Mansub Namun Ada Beberapa Dharf Yang Mabani Dan Terakhir Yang Kesepuluh Ada Al-Dhuruf Al-Murakkabah Dharf Yang Jika Dirangkai Aslinya Dua Dharf Kemudian Dijadikan Satu Maka Jadinya Mabani Namun Umah Sekalian Ini Kita Baru Menyebutkan Secara Sekilas Saja Jadi Ism Sepuluh Ism Yang Semuanya Mabani Yang Selalu Mabani Sepuluh Ism Mabani Itu Ada Apa Saja Di Sepuluh Ini Kita Sebutkan Saja Untuk Pembahasannya Penjelasannya Lebih Detil Bagaimana Kalau Kita Lanjutkan Besok Tapi Malam Ini Gak Sampai Bingung Banget Pusing Ngebul Gitu Gak Sampai Mudah InsyaAllah Mudah Kita Anggap Mudah Semoga Allah Berikan Mudah Sepuluh Nanti InsyaAllah Kita Jelaskan Satu Per Satu Di Pertemuan Datang Besok InsyaAllah Dan Setelah Itu Kita Akan Masuk Ke Pembahasan Pembahasan Arab Intinya Kalau Ini Kan Masih Muqaddi Muqaddi Intinya Nanti Kita Akan Bahas Pertama Tentang Al-Ahqam Al-Arab Kemudian Al-Alam Suri Arab Dan Bagaimana Cara Mengerup Nanti Yang Harus Kita Sebutkan Apa Saja Saat Ngerup Naam Neltaqi Mertan Ukhra Dan InsyaAllah Astagfirullah Warna Kita Cepukan Sampai Di Sedia Semoga Semoga Terk Terkhusus Teman-teman Semoga Terkhusus Semoga 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 Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk kembali yang soleh dan soleh dan semoga telah hidup dari mereka generasi ulama semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga kuda usaha semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita, semoga Allah semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin pemimpin kita semoga Allah menampingi semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita, semoga Allah menampingi semua dosa orang tua kita dan buru-buru kita dan menerima semua amal ibadah mereka semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita dalam ilmu, waktu, usia dan keluarga kita semoga Allah selalu memberikan taufiq pada kita sebuahnya agar kita bisa senangkisah ridha bersabar dan bersyukur atas semua ketatapanan ketatuan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan kepada kita sebuahnya khusur khatir Allahumma ansur wa rahim wa rahim wa yataamahum Allahumma kun lahum awna wa nasibah Allahumma kun ma'ahum wa la takun alayhum ya rabban alayhum Allahumma dammir wa mazzik wahad wa shatid al-yahooda al-suhyunyina al-gasibina wa man awanahum min al-kifari wal-munafiqin ya kawwi wa yataamah wassalamallahu ala nabiyyina wa rahim wa ala ayim wa sahbiyatum wa rahim subhanahu Allahumma wa mihamdu ashahadu an la ilaha ilaha astaghfirullah wa al-suhyunyina assalamualaikum warahmatullahi wa rahim wa rahim as-salam as-salam ay as-salam wa rahim wa rahim wa rahim wa rahim Terima kasih.